selamat datang di channel petani kece jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe terima kasih setek pucuk mangga media air agar cepat tubuh jadi untuk pertama teman-teman sediakan pucuk atau etres seperti ini ya usahakan teman-teman pilih pucuk yang tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda contohnya seperti yang kami pegang ini dan satu lagi usahakan etres atau pucuk ini teman-teman dapatkan dari pohon mangga yang sudah pernah berbuah jadi kita tahu hasil indukan manganya seperti apa ya agar anakannya atau hasil steknya nanti bisa menyerupai dari indukan indukannya jadi seperti itu teman-teman oke, terus selanjutnya setiap ini daunnya kita buangin saja kita biarkan cukup 3 halai daun saya sudah cukup teman-teman untuk menghindari namanya penguapan ya seperti ini lanjutnya untuk batang bawahnya ini kita runcingkan dengan sekali sayatan saja teman-teman dan usahakan dengan pisau yang cukup tajam seperti ini oke, selanjutnya kita sediakan medianya ya, disini kita menggunakan media aqua glass plastik ya ini takaran airnya 250 ml air dan kita butuh gabus sebagai penyangga seperti ini ya, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk dudukkan nanti ini kita lepaskan ya sorry sebentar ya, selanjutnya ini kita beli air ya, usahakan airnya jangan terlalu penuh teman-teman ya sisakan kurang lebih setengah centi untuk udara ini teman-teman ya supaya stepnya bisa tumbuh selanjutnya ini kita tutup dengan menggunakan plastik ukuran 1 kg ini kita ikat karet teman-teman jadi kurang lebih seperti ini teknik penyampaiannya teman-teman kita tinggal tunggu kurang lebih 21 hari ke depan atau 2 mingguan ya 2 mingguan nanti hasilnya akan kami perlihatkan oke teman-teman jangan lupa untuk like video ini subscribe dan jangan lupa aktifkan juga tombol notifikasi channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya untuk hasilnya nanti akan kami perlihatkan di akhir video oke teman-teman disini kami jelaskan sedikit lagi mengenai peletakan stacknya ya jika sudah seperti ini ini bisa teman-teman letakkan di tempat yang keduh kan tetapi masih mengkena sinar matahari ya contohnya di depan rumah di bawah pohon dan lain-lain jadi kuncinya masih kena sinar matahari jadi seperti itu teman-teman jadi banyak ya teman-teman kita yang meluh kenapa stacknya tidak tumbuh kemungkinan stacknya diletak di tempat yang tidak terkena sinar matahari kurang lebih seperti itu teman-teman oke kita tunggu ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman sahabat channel ketani kece dimanapun teman-teman berada video kali ini kami akan menunjukkan hasil dari penyertakan kurang lebih dua mingguan lalu ya jadi seperti ini hasilnya teman-teman bisa lihat sudah ada perbedaan sudah mulai tumbuh tunas baru teman-teman ya ada satu tunas ini bisa lihat dan juga disini sudah mulai tumbuh akar ya untuk sungkup belum bisa kita buka dikarenakan nanti akan kami buatkan video video satu lagi teman-teman ya untuk proses pemindahan stack ini ke media polybag jadi menurut pengalaman kami ya untuk melakukan stack media air seperti ini kesulitannya tidak terlalu rumit asalkan dengan teknik yang betul ya jika kita bandingkan dengan stack menggunakan tanah akan lebih mudah tumbuhnya stack menggunakan air jadi sampai disini teman-teman untuk video kita kali ini semoga bermanfaat dan jika videonya bermanfaat jangan lupa untuk tekan like komen dan subscribe dan jangan lupa klikkan juga tombol notifikasi channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya dan kami ucapkan ribuan terima kasih bagi teman-teman sekatunya yang sudah support channel ini dan mendoa dan menonton video ini dari awal sampai akhir kami dapatkan saya selalu banyak umurnya orang-orang rasinya amin amin ya rohkah amin sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih